Video berdurasi 10 detik itu memperlihatkan detik-detik seorang wanita yang berboncengan dengan seorang anak tertabrak kendaraan militer. Akibat dari insiden ini dikabarkan satu orang mengalami luka berat dan satu lainnya mengalami luka ringan. Korban luka berat diketahui bernama Siti Masitoh, 42 tahun, dan bocah yang dibonceng berinisial RFA 4 tahun mengalami luka ringan. Insiden kecelakaan itu berawal saat ranpur Komodo datang dari arah sadang menuju jalan baru. Ketika sedang melaju di jalan yang lurus dengan konvoy pengawalan depan dan belakang. Lalu menabrak bagian sepeda motor Honda Vario bernomor polisi T6931BO yang dikendarai korban.